Intro Real Madrid harus bayar Rp1,08 triliun untuk dapatkan bintang Totahan Total Amosport dikabarkan setiap berpisah dengan Son Heung-min di akhir musim ini namun seperti laporan VJJS, klub London itu bakal menuntut 70 juta euro atau sekitar Rp1,08 triliun dari pihak manapun yang tertarik untuk mengontrak bintang asal Korea Selatan tersebut Son memenangkan sepatu emas Liga Inggris musim 2021-2022 namun penyerang berusia 30 tahun tersebut memulai dengan lambat musim ini Dia baru mencetak 3 gol sejauh ini di Liga Inggris yang dibuatnya dalam kemenangan 6-2 Totahan Matas Leicester City pada September lalu Di Liga Champions, Son sudah mencetak 2 gol dalam 5 pertandingan sejauh ini Kedua golnya membantu tim rejikan Antonio Conte mengalahkan intrak Frankfurt 3-2 di Totahan Mospur Stadium Oktober lalu Sementara itu, meski telah memiliki Rodrigo Guest dan Vinicius Junior di lini serang, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dikabarkan ingin mendatangkan penyerang baru Juru taktik asal Italia itu juga telah meminta klub untuk mengontrak Son Menurut laporan dari VJJS, Ancelotti menginginkan Son di tengah kekhawatiran tentang masa depan Eden Hazard dan Marco Asensio di Santiago Berabeu Son Heung-min telah menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun di Totahan Mospur pada musim panas 2021 Ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan tentang masa depannya di klub laden tersebut Kalah Madrid termasuk di antara klub yang dikaitkan dengan bintang Korea Selatan itu saat kontraknya hampir habis Akan tetapi kepindahannya ke Santiago Berabeu tidak terwujud Sudah merupakan kehormatan besar untuk bermain di sini selama 6 tahun Klub juga telah menunjukkan kepada saya rasa hormat dan sangat besar dan jelas Saya sangat senang berada di sini, kata Son setelah menandatangani kontrak baru dengan Totahan Ini seperti rumah, terutama dengan para penggemar, para pemain, staff dan juga tidak ada keputusan itu mudah Saya sangat senang berada di sini dan akan sangat senang melihat para penggemar lagi segera impuhnya Son bergabung di Antun Taham Mospur pada tahun 2015 dari Bayern Leverkusen dengan total biaya 30 juta euro Tapi hingga kini dia belum memenangkan trofi kompetitif bersama klub Dia hanya memiliki 2 medali runner-up setelah Totahan kalah di Final Liga Champions 2018-2019 dan Piala Karabau 2020-2021 Jika Son Heung-Min bergabung ke Santiago Berabeu, maka Real Madrid bakal memiliki trio penyerang yang menakutkan Sebab Los Blancos sudah punya Karim Benzema dan Vinicius Junior Bintang Real Madrid Eden Hazard kegemukan benarkah? Isu bahwa Eden Hazard kelebihan berat badan kembali muncul di tengah sulitnya sang bintang mendapatkan menit bermain di BWU Pelatih tim nasional Belgia Roberto Martinez mengklaim tidak memiliki masalah dengan Beratba dan Eden Hazard Yang menganggap kritikan yang menyebutkan sang bintang Real Madrid kegemukan sebagai angin lalu Pemain internasional Belgia itu masih berjuang, mendapatkan menit bermain reguler di Madrid Dan belakangan kembali muncul kritikan tentang performa dan kebukerannya yang merosot sejak gabung dari Chelsea pada tahun 2019 Profesionalisme akhir sekali lagi disorot pada musim 2022-2023 Dianggap kegemukan dan tidak ideal sebagai seorang pemain Namun, hal tersebut tidak terlalu dipusingkan oleh Martinez yang kemungkinan akan tetap membawanya ke Biala Dunia 2022 Martinez mengatakan kepada Talksport bahwa dirinya bosan mendingan kritikan semacam itu Eden Hazard bisa saja bermain jelek dan punya momen ketika ia tidak dalam kondisi terbaiknya Orang-orang membicarakan itu karena bentuk tubuhnya yang memiliki banyak lemak tubuh Ya, ia memang merasa dan memiliki lemak tubuh lebih banyak daripada masa otot Yang sama ketika ia juga menjadi pemain yang membuat perbedaan Anda perlu memahami bahwa pemain dinilai berdasarkan bakatnya dan bukan fisiknya Ia punya kekuatan untuk menghadapi lawan dalam situasi satu lawan satu Jika ia tidak bermain dengan baik, maka mudah mengeluarkan komentar asal-asalat Bahwa ia tidak kurus atau atletis seperti seharusnya Saya pikir itu komentar yang tidak relevan dan saya menganggapnya obrolan malas Eden juga bisa memiliki permainan yang bagus dan buruk Namun bentuk tubuhnya ya selalu sama seperti itu Hazard sempat mengakui bahwa dirinya kelebihan berat badan ketika awal bergabung dengan Madrid Namun setelah itu bekerja keras untuk membuktikan kepada supporter bahwa Dirinya pantas dibeli mahal tapi sayang serangkaian cedera menghambat perjalanannya di Santiago Bernabeu Ex bintang Chausi itu baru bermain selama 98 menit di La Liga Mesim ini Sementara di Liga Champions 3 kali tampil dan mulai tanpa kalah bersaing Dengan nama-nama mudah seperti Vinicius Junior, Rodrigo dan Marco Asensio Dalam skema Carlo Ansonotti Lawan Saltik, Real Madrid harus menang dan memastikan juara grup Real Madrid diunggulkan menjadi pemenang dalam laga melawan tamunya Saltik Dan memastikan diri menjadi juara grup F Liga Champions dalam pertandingan Rabu 2 November 2022 atau Kamis Dini hari waktu Indonesia Barat pukul 00.45 menit waktu Indonesia Barat Real Madrid memang berada di puncak losman sementara grup F di arahkan 10 poin Dan sudah memastikan diri lolos ke 16 besar Namun posisi di puncak masih belum aman karena mereka hanya unggul 1 poin atas penghuni urutan kedua RB Leipzig Penentuan siapa yang akan menjadi juara grup F dan tim yang merebut tiket 16 besar akan ditentukan pada laga terakhir penyisian grup Dengan Real Madrid menjamu Celtic dan RB Leipzig bertemu Saktar Donex Partai RB Leipzig melawan Saktar Donex di prediksi bakal seru karena akan menjadi penentu satu tim juga Pada terakhir yang melaju ke 16 besar Saat ini RB Leipzig di arahkan 9 poin unggul, 3 poin atas Saktar Kedua tim akan bertarung habis-habisan untuk memperbutkan satu tiket 16 besar yang tersisa Real Madrid memiliki skuad lengkap di sini setelah Dani sebalos pulih sepenuhnya dari cedera dan duduk di bangku cadangan melawan Girona Karl Salati memang bisa saja menurunkan pemain lapis kedua dalam partai ini Namun dia juga dituntut menampilkan tim yang kuat demi memastikan kemenangan dan menjadi juara grup Sementara di klub Celtic, Jota kembali beraksi untuk kemenangan 3-0 di Livingston Salah McGregor dan juga Karl Starford masih cedera sehingga akan absen dalam partai ini Jota diperkirakan akan kembali ke starting level untuk yang satu ini karena Celtic ingin mengakhiri beba grup dengan hasil positif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!